Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Ulya dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Intro Sejumlah pelajar di SMA negeri 3 Samarinda terluka. Setelah balon yang mereka gunakan untuk merayakan hari jadi sekolah meledak. Intro Sejumlah pesawat tempur berlatih untuk kesiapan formasi saat hut ke-79 RI yang dipusatkan di ibu kota negara Nusantara. Intro SMA negeri 3 Samarinda rabus yang geger. Menyusul lima pelajar yang terluka akibat ledakan balon terbang. Saat ini para korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini bermula saat sekolah menggelar pameran di halaman kampus Universitas 17 Agustus Jalan Juanda. Pameran itu digelar untuk merayakan hari jadi sekolah ke-43. Di puncak acara mereka hendak melepaskan balon ke udara. Saat itulah beberapa siswa memotong tali balon dengan menggunakan korek api hingga terjadi ledakan. Kurang lebihnya tadi ada lima ya, lima karena tangan mungkin ya dengan bahu gitu ya kan. Tapi langsung kami tindak lanjuti ke medis gitu ya kan. Salah usulnya itu setelah apa namanya, setelah pelepasan balon itu ada tali yang sangkut gitu ya kan. Mungkin karena anak-anak itu mengikuti komando itu mencari alat atau gunting karena tidak ada itu langsung dia pakai korek gitu ya kan. Nah pakai korek itulah yang menimbulkan meledaknya balon itu. Polisi yang tiba di lokasi kejadian menyebut, penyelidikan perkara ini masih berlangsung. Mereka akan memintai keterangan para korban yang kini dirawat di rumah sakit. Cukup open di sini ya, ngirim foto yang apa-apa. Sama janji rempol saya ini mengejata kami, setelah itu kami akan mengecek korban di rumah sakit yang sedang dirawat. Pak, untuk balonnya untuk digunakan apa sih Pak sebenarnya? Sudah tahu? Kalau untuk balonnya, peruntukannya hanya untuk diterbangkan saja. Oh, untuk diterbangkan ya? Ya, karena ini adalah acara ulan tahun. Oh, ya. Lepasan balon. Lepasan balon. Pasca ledakan kegiatan pameran di halaman kampus Universitas 17 Agustus masih berlangsung. Beberapa pelajar juga terlihat masih bermain dengan balon. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Juru parkir liar di salah satu pertokohan ini digelandang petugas dan diangkut menggunakan truk. Itu terjadi saat petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Satpol PP melakukan razia selasa malam. Total delapan juru parkir liar yang diangkut petugas. Mereka diangkut dari kawasan Jalan Pulau Sebatik, Imam Bonjol, Ahmad Dahlan, hingga Lambung Mangkurat. Kabit lalu lintas di Sub Samarinda, Didi Zuliani menyatakan, ini merupakan kelanjutan dari operasi sebelumnya. Sasarannya adalah mereka yang melakukan aktivitas parkir, namun tidak berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Pada malam hari ini, kami gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Polresta Kota Samarinda, serta Satpol PP, yang mana kita melaksanakan kelihatan kelihatan operasi patroli cukir liar, yang mana untuk cukir yang tidak terdaftar atau tidak koordinasi ke Dinas Perhubungan atau ke Pemerintah Kota, kita nyatakan sebagai cukir liar. Petugas memastikan operasi akan terus dilakukan hingga kota ini bebas dari juru parkir liar. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pria berinisial SG ini harus mengenakan baju tahanan Polresta Rakan setelah ditangkap usai menganiaya istrinya. Kejadian tersebut menyebabkan korban harus mendapatkan perawatan. Kasat Reskrim AKP Randia Sakti Kaputra menyatakan, korban dan pelaku ini sudah pisah ranjang selama dua minggu. Emosi pelaku tidak terkendali saat korban enggan menjelaskan tempatnya tinggal. Korban yang saat itu masih mengendarai sepeda motor dipukul dengan menggunakan helm. Pisah ranjang, ada yang menggunakan helm dan minjak menggunakan kajam. Yang kami persangkakan adalah pasal empat satu, empat empat ayat. Ditanyakan oleh pelaku, ya sekarang tinggal di mana? Karena antara pelaku dan korban sudah dua minggu pisah ranjang. Pada saat pelaku menanyakan kos-kosannya di mana, korban tidak mau menjawab. Sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap istrinya, menggunakan helm, kemudian terjatuh. Kemudian setelah terjatuh, korban diinjak-injak. Sehingga menyebabkan luka di area mata, kemudian ada juga memar di punggung, di jari-jari tangan oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana lima tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pilot pesawat tempur TNI AU ini tengah bersiap-siap untuk menjalani latihan formasi di Langit Ibu Kota Negara Nusantara atau IKL. Ini persiapan untuk atraksi saat upacara HUD ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Sebelum terbang, berbagai kesiapan dilakukan untuk pengecekan pesawat dan perlengkapan lainnya. Setelah itu, satu persatu pesawat tinggal landas untuk memulai latihan. Komandan Skuadron Pendidikan 101 Wingdik 100 Garis Miring Terbang Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, Letkol Penerbang Idam Satria menyatakan, kendala yang dihadapi saat latihan adalah cuaca. Ia memastikan timnya memiliki dua formasi yang bisa diterapkan jika cuacanya mendung. Kondisi cuaca yang cukup menantang dan visibiliti yang juga cukup easy di area Ibu Kota Negara sehingga menjadi sedikit terkendala, tapi masih bisa dilakukan. Untuk serbang, time show-nya kita planningkan selama 5 menit 30 second. Kita sudah menyiapkan untuk plan A maupun plan B, manufur yang akan kita laksanakan apabila itu tergantung dari kondisi base cloud. Jadi kalau misalkan base awannya itu di bawah 3.000, kita laksanakan manufur low show. Normalnya kalau kita dengan base cloud di atas 3.000, atau minimal 3.000, kita masih bisa laksanakan high show. Jika pada saat pelaksanaan cuacanya benar-benar mendung, tim ini akan menerapkan formasi atraksi di atas ketinggian 300 kaki. Mereka memastikan sudah benar-benar siap untuk menjalankan tugas saat peringatan hut kemerdekaan yang akan dipusatkan di sepaku penajam Pasir Utara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Satu demi satu kendaraan yang akan digunakan mengamankan upacara hut ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara Nusantara diperiksa kondisinya Rabu pagi. Kendaraan yang diturunkan sebanyak 87 roda 4 dan 31 roda 2. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, Irjen Pol A. An Suhanan mengatakan, terdapat 898 personel yang terlibat pengamanan. Mereka ini masuk ke dalam Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan Rute dan Parkir atau Satgas Pamual Rolakir. Tugasnya mulai dari BKO Pas Pampres, VVIP, dan pengawalan tamu yang akan hadir ke upacara hut RI. Sudah kami cek, sudah siap, ada 898 personel yang akan terlibat dalam Satgas Pamual Rolakir. Kemudian kendaraan sendiri, tadi kami cek, yang mulai kendaraan roda 2, roda 4, ini semua dalam kendaraan siap pakai, dan siap operasional. Ada 87 kendaraan roda 4 dan 31 kendaraan roda 2. Kepalaan siap operasional ini termasuk dalam Satgas Pamual Rolakir. Artinya nanti akan ditukaskan di bidang pengawalan. Pengawalan ini nanti ada yang di BKO-kan ke Pas Pampres untuk pengawal PTIB, kemudian pengawalan PTIB, maupun pengawalan tamu yang akan hadir di BKO-kan. Satgas Pamual Rolakir ini mulai bertugas sejak pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kebangsaan di IKN pada 16 Agustus. Hingga upacara pengibaran dan penurunan bendera di Istana Negara. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur.